Beginilah potret kemacetan parah yang terjadi di Parung Panjang, Bogor pada Rabu 13 Maret 2024 malam. Pasalnya, sejumlah sopir berunjuk rasa di sepanjang jalan Muhammad Toha hingga jalan Sudamanik Parung Panjang. Para sopir itu memblokade jalan sepanjang 5 km, mulai dari depan kantor kecamatan, lalu membuat jalan dari ujung ke ujung di blokade. Salah seorang warga mengungkap, para sopir truk tersebut menuntut pemberlakuan jam operasional siang hari kembali diterapkan. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Bogor mencabut aturan soal jam operasional truk tambang pada siang hari di jalur Parung Panjang. Para sopir angkutan barang khusus tambang itu sebelumnya diperbolehkan beroperasi pada pukul 1 siang sampai 4 sore. Pencabutan jam operasional itu turut dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkabupaten Bogor, Dadangkosasi. Aksi ujung rasa itu membuat akses jalan di perbatasan Bogor, Tangerang, Macet Total. Bahkan aktivitas kendaraan di jalan Muhammad Toha sampai jalan sudah manik lumpuh total hingga tengah malam. Pasalnya, para sopir tersebut menutup lajur kiri dan kanan dengan truk-truk besar. Pemacetan tersebut turut membuat mobil ambulans tak bisa melaju, hingga pasien gawat darurat terpaksa dibawa memakai sepeda motor. Pemacetan tersebut turut membuat mobil pozw par. Terima kasih.